Berikut 4 tips kredit motor bekas. Yang pertama, periksa kondisi mesin. Sebelum membeli motor bekas secara kredit, kamu harus memeriksa kondisi mesin terlebih dulu. Bagian yang perlu kamu periksa adalah filter oli, rantai, ban, dan rem motor. Untuk oli filternya, pastikan nggak ada oli kotor di dalamnya. Lihat juga kondisi rantai dan kirinya. Pastikan nggak ada tanda-tanda kerusakan. Jangan lupa juga periksa kondisi ban dan juga rem. Dan yang kedua, cek dokumen kendaraan. Kamu juga harus memastikan dokumen motor lengkap sebelum dibeli. Pastikan STNK dan BPKP asli dan nggak bermasalah. Periksa juga riwayat serifis motor tersebut supaya kamu mengetahui rekam jejak pengguna sebelumnya. Yang ketiga, tentukan budget kamu. Tentukan budget yang sesuai dengan kondisi keuanganmu. Dan yang keempat, pilih dealer yang sesuai. Pastikan untuk membeli dealer motor bekas yang terpercaya. Kamu bisa memeriksa ulasan dan reputasi dealer dari internet atau teman. Lihat ulasan yang diberikan, pastikan semua ulasan bersifat positif. Pastikan dealer menawarkan garansi dan lainan purna jual yang baik. Jangan sampai kamu nggak mendapatkan garansi apapun. Dan nggak usah takut mengalami masalah dalam proses pengajuan kredit. Dengan menerapkan tips ini, kamu akan mendapatkan motor yang kamu inginkan.